assalamualaikum balik lagi di channel saya pada kesempatan kali ini saya sedang mengalami mengalami sesuatu yang kurang enak ya teman-teman pada motor saya dan bisa dilihat ini sudah saya lepas boringnya nih bisa dilihat untuk bagian pistonnya ya ini pas saya bongkar saya kaget banget teman-teman nih bisa dilihat pistonnya baret garis dua kayak gini ada apakah gerangan ternyata pas saya teliti ini klip pen pistonnya speednya itu hilang entah kemana teman-teman copot ya lepas otomatis si pen piston kan apa namanya geser-geser ya dan akhirnya boringnya KO teman-teman ini bisa dilihat akibatnya ya aduh ini baru ketahuan setelah saya mendengar bunyi yang memang nggak biasa nah ini dia ya untuk boringnya nih bisa dilihat parah bener teman-teman luar biasa nih ini boring padahal masih lumayan bagus sih ya teman-teman tuh masih bisa dipakai masih oke lah lumayan nih tapi ini udah ada garis dua di sini ya nih bisa dilihat garis duanya ini cukup lumayan sangat-sangat menyedihkan dalam banget nggak bisa diapapain ini harus dibuang atau nggak di oper bos paling ya di OB nih ini kejadiannya terasa beberapa hari yang lalu saat saya melakukan perjalanan ke Garut ya Garut Bandung udah terasa pas berhenti tuh bunyinya kok lain gitu kan awalnya sih emang ada bunyi piston kayak gitu kerak-kerak kayak gitu ya normal lah untuk mesin lama nah kemarin ada bunyi yang asing kayak gitu ternyata ini kena luar biasa ini dalamnya mungkin bisa satu mili kali ya setengah mili atau satu mili dan ini kejadian yang tidak diharapkan oleh siapapun ya teman-teman jadi saya nggak tahu ini penyebabnya apa yang bisa bikin si sepiknya itu loncat sebentar saya ambil contohnya ya nah ini ada sepik baru nih teman-teman nah kayak gini nih sebentar nah si sepi ini tuh loncat hilang nggak tahu kemana hilangnya kegerus kali ya patah atau masuk ke keringkes nah sepiknya ini yang hilang dan ini sangat fatal ya otomatis langsung rusak ya dan Alhamdulillahnya masih bersyukur saat dipakai NR semalam itu mesin masih bisa kenceng anehnya itu ya tapi Alhamdulillah nggak sampai nge-gym teman-teman kalau sampai nge-gym wah lo bisa bisa nggak tahu lah ya kayak gimana bisa mogok segala macem dan kompresi Alhamdulillah nggak sampai bocor waktu itu ya dan ini pagi hari saya curiga enggak pengen bongkar ternyata aduh menyedihkan banget ya boringnya pantesan ini bunyinya itu udah tidak khas lagi aneh-aneh bunyinya dan ini sudah di porting juga nih untuk port exhaustnya teman-teman jadi kayak gini ya teman-teman kejadiannya sangat memilukan untuk si boringannya dan ini si pistonnya juga nggak bisa dipakai lagi ya teman-teman karena ausnya itu aus parah banget ya ausnya saya berharap ini stang piston nggak sampai kena ya atau oleng ini kalau didorong dari sini nih nih bisa keluar ya nih ini bisa keluar geser-geser tuh karena hilang dan akhirnya tapi larinya nggak tahu ke mana yang pasti pasti ke bawah sini ya harus belah mesin ya kalau untuk mau memastikan apa namanya dikeluarin gitu si potongannya atau patahannya kalau memang patah ya tapi ini kayaknya si spiknya sempat keluar terus ke gerut karena ada bekas di dalam sini nih sebentar nah ada bekas memang bekas banget apa namanya nah si spiknya itu eh sebentar nah bisa dilihat teman-teman ini membekas bekas banget ya ada bekasnya mudah-mudahan dia larinya ke port buang gitu ya nggak sampai ke keringkes nih jadi ngilu banget ya teman-teman sangat-sangat ngilu kejadiannya mirip-mirip nge-gym tapi ini nggak sampai nge-gym mungkin dia si pen masuk ke sini nih tuh bisa juga ke port sini ke buang atau ke nanti saya nggak tahu mungkin ke kenal pot bisa juga ya mungkin ya tapi nggak tahu juga sih saya harus teliti lebih dalam mungkin harus mengundang mekanik yang tahu tentang masalah ini ya teman-teman dan ini luar biasa kejadiannya teman-teman dalam minggu ini saya mendengar bunyi yang aneh itu aja sih nggak biasanya kalau biasanya kan saya cek ada aus ya di bagian atas agak memutih biasanya ada bunyi ker-ker kayak gitu tanda pistonnya aus tapi kalau kayak pistonnya boringnya ya bagian atas dan itu lumrah untuk motor lama dan ini kejadiannya untung nggak saya pakai lagi tadi pagi feeling saya udah nggak bagus saya pengen buka coba cek ternyata kejadiannya kayak gini teman-teman luar biasa ya belum ketemu nih dimana potongannya saya mau lepas nanti tapi ini mau selanjutnya mau saya ganti tuh udah beli blok piston ya yang baru semua sebetulnya pas saya beli blok piston itu udah lama untuk cadangan aja gitu kan saya nggak tahu ini rusak gitu kan apa-apa namanya nggak tahu bakalan kejadiannya kayak gini gitu kan jadi beli dulu aja udah lama banget berapa bulan tuh si blok piston eh menyusul suara yang tidak diharapkan datang dari si ninja ini ternyata alhasil saya cek ini udah darurat banget udah parah ya udah kao ya tapi semalem itu habis nr digeber-geber ngerasa tenaga masih masih normal anehnya itu cuma suaranya buset udah nggak karuan gitu kan pas pulang kerasa banget gitu kan malam-malam pulang jam 12 kan suaranya apa ya senyap banget nah saya dengerin nih suara motor loh kok ada yang aneh gitu kan paginya saya bongkar kayak gini teman-teman luar biasa ini sayang banget sih bloknya padahal masih original bisa dipakai sih tapi akhirnya dibuang juga mungkin gara-gara beli yang baru kali ya nggak tuh juga sih nih teman-teman ini ini bekas pennya tuh bener-bener bekas epena Iya bekas pennya ya nonjok gitu kan nih ketonjok jadi buletannya kelihatan gitu sampai ngegaris dua kayak gini ini dalam ya cukup dalam temen-temen beneran dan hal-hal yang ditakutkan dari mesin dua tak khususnya ninja ya kejadian kayak gini ya temen-temen Kenapa ini termasuk kejadian yang fatal karena mesinnya rusak harus ganti beli baru temen-temen dan harganya lumayan ya temen-temen nggak bisa apa namanya nggak bisa murah-murah kecuali yang oper bos ini beli lumayan itu saya beli pulset hampir 4-5 juta ya beginilah teman-teman ini ringnya juga hampir kena teman-teman ada goresan hehehe menyedihkan banget ya auto nangis tapi jangan ditangisi di di bawah enjoy aja senyum aja tetap ketawa karena ini kejadian yang menurut saya tuh pengalaman baru gitu kan awalnya si temen saya yang ngalamin itu juga sama kejadiannya mirip-mirip kayak gini Oke deh teman-teman jadi spin apa sekilas pengalaman atau berbagi berbagi cerita tragedi bukan tragedi ya cerita yang memilukan mengenai mesin kawasan kini JR ya Nah saya enggak tahu penyebabnya kenapa sih si sepi pistonnya bisa lepas yang tahu mungkin boleh komen ya teman-teman kenapa ini bisa terjadi ya oke teman-teman mungkin video singkat cuma segitu aja ini berisik banget lagi ada yang renovasi ya oke mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua ya tentang apa namanya dengan kejadian ini mungkin teman-teman bisa lebih intens untuk mengecek mesinnya ya oke terima kasih buat yang udah nyimak yang udah nontonin jangan lupa like and subscribe assalamualaikum